Ini kan kalau Kang Ilang kan ada istri, ada anak ya Ngomong-ngomong yang disebelahnya ini gimana? Aduh Apa ini? Istri Kan Kang Ilang sih ada istri, ada anak Ada keluarga Yang cobaannya gimana? Kalau saya ini Aduh Ini Bukan banyak Ada Teman sendiri Yang menyentil tentang kehidupan saya Buat apa banyak uang kalau hidup Bisa sama Hey, what's up guys? Welcome back to my channel Papa Hasan Family And don't forget to like And subscribe And comment Ngomong-ngomong jangan dengar ti Ngocok apa kekeco? Teman-teman Sekarang saya Adi Garabok Ini guys ya Arab Mix Madura Setok darah Setok darah Satok darah Kalem-kalem setok darah Setok darah Setok darah Ntar apa setok darah itu? Satu darah Satu darah Oh, satu darah Padahal sama kehidupan juga Satu darah juga ya Satu darah Beda ya Darahnya burik Yang bisa aja dua darah Bisa aja deh camu Dan sekarang Selamat di vlog kali ini Saya Kedatangan tamu Kang Alman Muliana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semuanya nih? Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Saya udah satu tahun Baru Main lagi kesini Karena kemarin itu Masa pandeminya Jadi kita gak bisa kesini Dan Saya datang lagi kesini Ternyata Anak ini udah jadi youtuber Guys Inspirasi dari Kang Alman Memang waktu pertama Saya datang kesini Ini pengen ikut aja depan kamera ini Gak taunya Wow Ngamuk ini sama ibunya Pengen jadi youtuber Dan disini juga Gak tangguh Pake hapo Apa itu? iPhone 2 Dan disini juga ada Kang Irna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya disini Diundang ya Iya Gak sih Gak sih Gak sih doang Gimana saya juru bawa temannya Gitu Dan disini juga Dan disini juga ada Pak Tia Yang apa Assalamualaikum Subscriber Bapak Sampai Bilih Mudah-mudahan sehat semuanya Alhamdulillah Nah hari ini Kita pengen Eklusif Bersama Alman Muryana Kang Irlan Iya Mau nanya-nya Apa ini Mama Marin Saya itu Sebenarnya banyak sih Yang pengen ditanya Sampai Alman itu Jadi Kok bisa jadi Youtuber besar Kenapa bisa datang Kesini Gitu Gimana Gitu Ceritanya Di Arab Saudi Dan Gitu Juga pindah Pindah ke Mekah Kayak gitu Ini yang marah dulu nih Yang mau ditanyakan Yang mau ditanyakan Saya Kenapa pindah ke Mekah Iya Kenapa pindah ke Mekah Saya itu kan kemarin Masih ada Umi ya disini Dan rencananya Waktu kemarin Pindah ke Mekah Kesatu Saya udah gak ada rumah lagi Di sini Dan yang kedua Saya ingin umroh Waktu saya kesana Tukan umroh Masih belum sesusah Sekarang ya Ingin sholat dan umroh Langsung ke Masjidil Haram Kemarin itu Saya gak sempat gak betah Di sana Di Mekah Karena Harus adaptasi lagi Saya gak tahu jalan di Mekah Kemana-mana Saya harus di-adapter Tapi ternyata luar biasa Aura positif itu Semuanya datang Hampiri saya Dan betah Sekarang di Mekah Sekarang sudah berapa bulan Empat ya Tiga Empat jalan Mesti belum kelihatan sih Baru empat Jadi ini yang Ahdul Mekah Kang Ilan ya Yang lebih lama Ahdul Mekah Jadi Kenapa Setelah saya pindah ke Mekah itu Alasannya Tadinya Ingin Ibu saya itu Biar bolak-balik Bisa sholat di Masjidil Haram Karena Seorang ibu gitu ya Iya Dan akhirnya Saya sekarang Mungkin Lebih memilih Setelah pulang dari Indonesia Nanti Mau nyari rumah Yang Saya gak butuh rumah besar Yang penting Rumah itu Jaringan internet Bagus Rumahnya bersih Nyaman Nyaman Dan Tidak terlalu Jauh dengan Masjidil Haram Karena bisa beribadah Sewaktu-waktu Setiap waktu Bisa ke Haram ya Iya Lebih gampang Luar biasa Dambaan setiap Umat Islam Di seluruh dunia Setiap hari Bulak-balik Sekarang ini Jutaan orang Indonesia Umat Islam dari Indonesia Khususnya Ingin datang ke Masjidil Haram Itu terhalang Sama aturan Iya bener Pakai aplikasi Sekarang saya Ada di Mekah Di setiap hari Bulak-balik Itu suatu Rezeki yang Tak terhingga Bagi saya Luar biasa Alhamdulillah Nah itu tujuan saya guys Jadi Saya Ingin nganter Orang tua saya Itu bulak-balik Ke Masjidil Haram Dan nikmat lagi Padahal Luar biasa Oh iya Ngomong-ngomong Tadi kata Kang Aman Kalau balik dari Indonesia Mau ke Mau ke Mekah Mau berdiam di Mekah Emang mau pulang ini Iya rencananya Saya mau pulang Cuman Banyak Faktor yang Saya perhitungkan Kalau pulang sekarang ini Saya kan niatnya mau liburan Sama keluarga Quality time Bersama keluarga di Indonesia Tapi kalau keadaannya Seperti ini Kita mau keluar kota Juga di Indonesia Karena sekarang Aturannya seperti ini Nggak sebebas dulu Akhirnya saya mahan aja dulu Ya karena COVID juga sih Iya karena COVID Iya saya mau pulang ini sebenarnya Udah Setahun yang lalu Saya mau pulang Bersananya ya Sampai udah beli tas Udah Semuanya udah siap Akhirnya Barang-barang yang saya beli Itu semuanya Akhirnya di karbo Dan saya belum pulang Karena masih Nasib ada di Saudi ya Nah Belum ditakdirkan Untuk pulang ke Indonesia Kita nanya Kak Dirlan Diam-diam baik Boleh Boleh Bagaimana kabarnya Kak Dirlan Saya alhamdulillah Sampai saat ini Masih diberikan kesehatan Terus kapan sakit Sakit Paling mungkin Kalau kepanasan Demam sedikit Sebulan Awlian udah umur berapa Sekarang sudah 4 bulan Makin aktif aja Luar biasa Itu kalau saya tidur Nggak Nyenyak sekarang tidur Dia itu bisa Tempurak Dan Naik-tarik saya Kadang telinga Ditarik Kadang apa Mengganggu Aktifitas Di balam hari Udah mulai Bisa mengganggu Sekarang Aulian udah berapa bulan Kang Irlan Sekarang Aulian sudah 4 bulan Dan masih Seolah kembali Sekarang Sangat aktif Saya waktu tidur Sekarang Nggak pernah Nyenyak tidurnya Jadi keganggu Gitu Dibilang keganggu Ya nang-nang juga Anak Sekarang-kara Udah bisa tengkurap Bahkan Udah bisa mulai Jadi kalau kita pergi keluar Kadang cepet pengen pulang Cepet pengen langsung Gendong anak Jadi kemarin juga Dibok Aulian itu Ibunya Dan juga kemarin Diajak Nge-flop ke Haram Ya Alhamdulillah Dan itu Padahal masih Anak kecil ya Tapi Kaya seneng banget Ajak ke Masjid Tapi sekarang Udah anak kecil Nggak apa-apa Kalau di halaman Sudah bisa Di pelataran gitu Di pelatarannya Tapi kalau misalnya Dibok ke dalamnya Itu masih Belum boleh Belum boleh Ya Kalau Tak boleh Bisa juga Bisa juga sama Dura Tau Tau Sekone Sekone Ini kan Kalau Kang Ilan Ada istri Ada anak Ngomong-ngomong Yang disebelahnya Ini gimana Aduh Apa ini Istri Kan Kang Ilan Disini ada Istri Ada keluarga Yang sebelahnya Gimana Kalau saya ini Sedih Jadi gini Guys Untuk Hidup Seperti saya ini Disini Seorang diri Itu butuh Mental Bajak Harus punya Komitmen Yang kuat Harus punya Iman yang kuat Karena Godaannya Ketika kita Jauh sama Pasangan kita Seperti Nyimpen telur Di ujung Tandung Iya Sedikit Jatuh Iya Tapi Alhamdulillah Iman Imran Buat kan Karena mungkin Saya faktor Umur ya Udah tua Jadi Pikirannya Bukan kesitu Jadi yang saya Pikirkan adalah Masa depan Masa depan Keturunan saya Jangan sampai Setelah saya Nggak ada Anak saya Nggak punya Ini Nggak punya Itu Saya ini Ikhtiar Benar-benar Sekarang itu Dihabisin Semua Buat masa depan Anak-anak Dan kenapa Saya disini Tidak merasa Kesepian Karena Saya itu Produktif Tiap harinya Selalu Berkarya Selalu Membuat Sesuatu Saya selalu Bikin konten Tiap hari Keluar Masuk kota Dari Sekarang aja Ada di Jeddah Balik lagi Ke Mekah Jadi waktu saya ini Nggak pernah Kosong Dan Nggak pernah Memikirkan Hal-hal yang Tidak bermanfaat Selalu Menyibukan diri Selalu Menyibukan diri Dan Ini Juga Saran Dari saya Buat Orang yang Selalu bertanya Ini khususnya Ke saya Dari Instagram Dari Fanface Facebook Bang bagaimana Kerja ke Arab Apa sih Tips Dan Tripsnya Kerja di Mau kerja Keluar negeri Kalau Saran dari saya Kalau Mau kerja Keluar negeri Itu dipikir Dipolak-balik Biar Dari mata Mali Iya Jadi gini Yang kalian Lihat Di video itu Di saat Saya Senangnya Aja Tapi Di balik layar Itu ada Hal yang Mungkin Nggak semua Orang Sanggup Melewatinya Satu contoh Saya sebagai Laki-laki Laki-laki Normal Bertahun-tahun Bisa sama Istri Khususnya Anak Dan keluarga Yang lainnya Seperti orang tua Dan itu Menurut saya Resiko yang Luar biasa Besar lah ya Ini Ada Dua Laki-laki Dan mereka Itu Nggak bisa Jauh dari Istri Nah Saya ini Berjauhan Terus dari Istri Tapi Ternulah Saya jadi Nggak capruk Nggak ngomongnya Saran dari Saya itu Itu tadi Kalau mau kerja Keluar negeri Dipikir Di bolak-balik Karena resiko Kerja di luar negeri Itu Sangat besar Jangan Memikirkan Hanya Manisnya Aja Harus Sebaa mandiri Suatu Contoh Seperti saya Saya ini Nggak bisa Masak Nggak bisa Nyuci Datang ke Saudi Arabia Itu saya Dituntut Harus Bisa Iya Saya harus Bisa Nyuci Baju Sendiri Masak Masak Sendiri Dan itu Jadi ada Nyenyennya Apa kan Masak Masak Sendiri Nah itu Jadi Resikonya Besar Kerja di luar negeri Itu Tidak Semanis Yang Kalian Bayangkan Jadi Semuanya Masalah Itu Harus Kita Hadapi Sendiri Karena kita Jauh dari Keluarga Kalau Mau kerja Keluar negeri Itu Kalau bisa Suami Istri Sampai itu Sudah berapa tahun Kang Armand Di Saudi Nggak pulang Nggak pulang Berapa tahun Ya Mungkin Nanti Itu Saya Buka Saya buka Nanti Sengaja Saya Nggak Mempublikasikan Karena Nanti Mau saya Publikasikan Di saat Saya Bareng Sama Istri Sekarang Ini Bukan Banyak Ada Teman Sendiri Yang Menyentil Tentang Kehidupan Saya Buat Apa Banyak Uang Kalau Hidup Bisa Sama Iya Betul Nah Sebenarnya Orang Yang komen Seperti itu Melukai Perasaan Para TKI Di sini Padahal Itu kan Demi keluarga Iya Jadi gini Guys Orang Yang berangkat Dari Indonesia Ke Keluarga Khususnya Ke Arab Kemana pun Itu Itu Backgroundnya Orang Nggak Punya Iya Iya Siapa Orangnya Yang Mau Pisah Sama Keluarga Bener Nggak Karena Keadaan Yang Mendesak Kita Untuk Pisah Sama Keluarga Karena Faktor Ekonomi Jadi Kalau Menurut saya Itu Orang Yang Ngomong Seperti itu Melukai Hati Para Apa Depisan Negara Yang Nasibnya Seperti Saya Yang Berjuang Justru Untuk Keluarga Iya Jadi Saya Ini Tinggalkan Keluarga Bukan Untuk Main Main Tapi Untuk Nyari Rejeki Dan Ada Lagi Kenapa Sebabnya Saya Ini Masih Belum Bawa Keluarga Karena Atuannya Yang Susah Kalau Saya Bawa Istri Kesini Harus Menyiapkan Kesatu Harus Uang Dan Visa Nah Proses Visanya Itu Sekarang Itu Visa Untuk Keluar Negeri Itu Masih Ditutup Jadi Pada Intinya Kerja Di Luar Negeri Itu Tidak Seindah Yang Kalian Bayangkan Tapi Kan Ini Saya Lihat Di Vlog Yang Dulu Ya Pernah Punya Niat Untuk Pulang Ke Indonesia Sebelum Covid Itu Iya Iya Dan Kenapa Sampai Sekarang Ini Sampai Saat Ini Saya Masih Belum Pulang Karena Banyak Hal Yang Harus Saya Kerjakan Juga Dan Saya Perhitungkan Matang Matang Sekarang Di masa Pandemi Ini Pandemi Ini Musibah Buat Kita Semua Seluruh Dunia Kalau Saya Pulang Ke Indonesia Juga Tidak Sebebas Dulu Sedangkan Saya Pulang Ke Indonesia Itu Tadi Ini Jalan Jalan Bersama Anak Dan Istri Kalau Keadanya COVID Seperti Ini Boroboro Saya Bisa Kesana Kemari Dan Yang Pulang Kemarin Juga Belum Bisa Balik Kesini Sedangkan Saya Disini Punya Bisnis Kecil Kecil Yang Harus Saya Kelola Disini Kalau Misalkan Saya Bukan Tertahan 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 Disana Karena Penerbangan Duga Kesini Masih Ditutup Cuman Penjemputan Tertahan 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 sama-sama teman-teman semua yang ada di sini sama ini hidup normal berdampingan sama pasangan sama istri khususnya saya selalu ada di tengah-tengah keluarga tapi ada faktor lain yang saya perhitungkan demi masa depan dan ini dua bukan buat jangka panjang tapi buat sementara kalau misalkan dan semuanya udah beres Insyaallah akan indah pada waktunya jadi saya bukan nyaman jauh dari keluarga enggak salah karena kesempatan itu kan tidak akan terulang kembali kenapa tidak memanfaatkan karena kakalman ini di saat sekarang ini posisinya lagi ada di atas ini kan makan penyanyi ini beda konsep ya jadi buat penonton biar nggak tegang ya pada intinya guys sekali lagi pokoknya di setiap klok-klok saya itu pasti me apa menyelipkan setiap orang yang mau kerja kesini tuh dipikir bolak-balik karena bukan 12 mungkin dari 100% 98% orang yang berjauhan karena kerja jadi TKI di luar negeri itu rumah tangannya banyak yang rusak khususnya yang berbanyakan ada di kota Jeddah ini iya banyak dan saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya ini karena berdasarkan pengalaman kalau istrinya yang kesini enggak istrinya yang tergoda suaminya tergoda tergoda janda bohai di Indonesia ya Kak kalau suaminya udah enggak tergoda istrinya disini tergoda Banggali lu ke Banggali lagi nih hahaha Iya jadi resikonya seperti itu jadi kalau mau kerja ke luar negeri itu kalau bisa saya sarankan bareng Iya Iya kalau yang udah punya istri ya maksudnya udah punya anak lebih baik kalau masih ada lapangan kerja di Indonesia Indonesia menimbi Indonesia guys daripada nih Kami Faridya kalau misalkan di Indonesia dapat gaji tiga juta terus datang sini enam juta saya lebih baik yang tiga juta kumpul sama keluarga daripada mengejar yang enam juta misalkan saya harus jauh sama keluarga resikonya besar banget kalau udah berumah orang-orang tangga itu perceraian tahu tahuannya dan itu bukan 12 hampir semuanya kalau sampai gimana datang ke sini itu ada istri pertamanya apa sendiri saya waktu pertama ke sini sendiri masih bujangan ya pemuda masih pemuda masih segel bujangan tapi jidatnya guys apa jidatnya di sini ketemunya di Mekah sama istri Masya Allah dan Alhamdulillah sekarang sudah punya keturunan yang sangat lucu hehehe udah dua lagi ada dua dua itu dari satu bibit Oh anaknya ada dua Bihak bibit Dari dua ibu lagi Oh jadi anda ini udah pernah Oh udah dua kali ini ngomong-ngomong Iya Dua anak lah dari beda Berarti udah dua kali pernikahan sama resikonya Bisa mengalami Gagal rumah tangga Gara-gara apa itu Istri yang sekarang bisa mendampingikan Irlan Amin Sampai kan Irlan meninggal dunia ya Semoga semoga panjang Amin Dan sehat selalu dan anaknya juga sehat Lambut seplok wai Mudah-mudahan keberonan hari ini bisa bermanfaat Apalagi tadi sudah banyak kebawaan dari Kangan Manuliana Untuk para pejuang devisa Iya Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan share juga ke sosial media kalian Biar channelnya Papa Hasan nambah berkembang dan makin terkenal di seluruh dunia Dan di akhirat Karena ini musuh dunia aja Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh